Halo, Assalamualaikum, gue Emang Nugraan, owner Wartok Disini Aja dan Bimusic Studio. Terima kasih di sela-sela kesempatan dan kesibukan gue. Luas Dior Production, coba kasih sesi interview kali ini yang membahas sekitar Wartok Disini Aja dan Bimusic Studio. Tema yang diambil di Wartok Disini Aja dan Bimusic Studio yaitu kompetabel kekinian. Kompetabel itu maksudnya lockout. Kita sadar kebutuhan remaja saat ini. Apa sih kan gitu? Yaitu selfie foto-foto hangout, minum kopi, wifi, internetan gitu, games atau social media. Lalu kemudian hobi gitu. Dalam hal ini, saya menyoroti segmen pasar yang memang orientasinya adalah remaja. Jadi kebutuhan remaja saat ini apa gitu. Mereka ingin datang ke tempat yang komplit. Kompetabel bisa ngapain aja sih gitu kan ke satu tempat ini. Jadi nggak cepat boring, nggak cepat bosan juga gitu. Nah, disinilah kita sediakan tempatnya. Kompetabel dan kekinian. Jadi ada cafe, bisa makan, minum. Lalu ada wifi gratis. Lalu ada warnet gitu kan? Bagi kebutuhan yang suka game online. Lalu bisa rental studio musik juga. Bisa recording juga disini gitu. Jadi kita mengusung tema komplitabel dan kekinian. Untuk desain sendiri, kita lebih ke minimalis model. Kenapa kalian harus mampir ke workout disini aja? Yang pertama, murah. Bisa dicek. Kisaran cafe Tarun Majahi dan Bukasi. Harga kita benar-benar wow. Murah gila. Yang kedua, menunya selalu upgrade. Dan menyajikan makanan yang tidak bosan. Sehingga kalian bisa terus cicipin buruk-buruk. Program routine-nya untuk event tahunan ya. Yang pertama, itu ada jumping session. Jamming session itu dimana full band. Alat semua turun ke bawah. Semua anak band kita undang. User-user kita. Untuk tampil secara gratis. Cuma dikenakan wajib jajahan. Bahkan di gaming session yang kedua, kita kasih hadiah. Kayak gitar akustik. Buat pengenang atau best perform. Gunanya apa? Mereka semangat mainnya. Dan event ini adalah rutinitas atau agenda yang mereka tunggu-tunggu. Jadi mereka nggak coba sekedar latihan. Kapan sih gue short time-nya gitu. Petanggirnya kapan? Mereka punya wadah dan punya tempat di sini. Itu yang pertama. Terus, untuk para gitaris. Kita ada gathering gitaris satu dan gathering gitaris dua. Gastarek Marino Bimbing Jazz. Hadir di wadah di sini aja. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun datang, gaming session, gitar-gitaris, gathering gitaris, dan mungkin ada event-event lagi untuk para janggot, untuk para vokal. Kedepan kita nggak tahu. Dan coba sih pikirkan gitu. Terima kasih telah menonton!